Setelah menjadi anggota DPRD Kota Jampi tiga periode, Sutyono akan maju sebagai pacalek Provinsi Jampi pada Pemilu Sarantak 2024 dengan menargetkan untuk duduk di Komisi 4 agar dapat memperjuangkan serta memperbaiki dunia pendidikan di Jampi. Ditugaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Provinsi Jampi, untuk maju sebagai pacalek Provinsi Jampi pada pemilihan legislatif 2024. Sutyono menyatakan kesiapannya, karena menurutnya PDIP memiliki sistem pengkaderan yang bertujuan untuk memberi kesempatan pada kader lainnya untuk maju. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kota Jampi, sekaligus Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jampi, Sutyono mengatakan PDI Perjuangan punya sistem pengkaderan. Seperti contohnya Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi, yang pada pemilu Sarantak 2024 mendatang akan naik ke DPR RI. Karena sudah dua kali jadi pimpinan di provinsi. Ia juga mengatakan bahwa PDI memberi kesempatan kepada kader-kader lain untuk maju. Sutyono pun mengaku bahwa dirinya siap maju ke DPRD Provinsi Jampi, dan selaku petugas partai siap untuk ditempatkan di mana saja. Sutyono menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, dan tidak dapat diakomodir sepenuhnya melalui posisinya saat ini sebagai anggota DPRD Kota Jampi. Untuk itu, Sutyono akan terus bekerja untuk rakyat, serta terus mendorong petani sekaligus mencari solusi agar lahan pertanian, khususnya persawahan di Kota Jampi, tidak dialih fungsikan. Serta memperjuangkan dunia pendidikan, dan target masuk Komisi 4 agar bisa memperjuangkan dunia pendidikan. Seperti sekarang ini kan, kita menjadi kedaulatan pangan. Masyarakat kita ini kan harus beri inovasi tentang ketahanan pangan. Kita sering turun ke petani-petani, mencarikan solusi mereka, supaya lahan-lahan yang ada di Kota Jampi ini jangan diahli fungsikan. Tetap sebagai perwujudan tempat persawahan, tempat lahan pertanian, tempat lahan-lahan untuk menanam seluruh kebutuhan petani. Itu yang perlu kita dekati. Jadi kita carikan solusinya apa yang perlu dibantu pemerintah, apa yang perlu dibantu negara. Negara harus hadir di pertanian, tengah-tengah pertanian. Karena untuk mencarikan solusinya itulah. Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.